Nah, terus karena saya mau tidak bisa lihat Pak Gibran, Pak Basuki minta Mas Gibran pindah di belakang saya ini. Maksud hati mau nyinyirin Gibran Rizal Ramlim malah kenas leading Sardono Wikusumo, ditulis oleh Ferry Padri dari Siwa.com. Yang namanya dipecat itu pasti tidak enak, karena ada banyak banget kerugian yang didapat. Pertama, kehilangan penghasilan. Misalnya seorang karyawan dipecat oleh atasannya, buntut dari pemecatan itu tentu ia tidak akan lagi mendapatkan gaji atau upah dari tempatnya bekerja tersebut. Padahal apapun itu kondisinya, dapur harus tetap ngebul. Apalagi kalau sudah punya anak istri, gak punya penghasilan itu menyiksa banget. Kedua, kehilangan reputasi. Kenapa seseorang dipecat? Tentu ada alasan dibalik itu semua. Bisa jadi karena dia tidak disiplin, pemalas, selalu gagal mencapai target, tidak jujur, dan lain-lain. Artinya apa? Orang atau perusahaan akan mikir seribu kali untuk merekrut karyawan bekas pecatan tersebut. Karena jangan-jangan dia akan mengulangi lagi perbuatan buruknya seperti yang ia lakukan saat bekerja di perusahaan lamanya dulu. Ketiga, malu. Bayangkan kalau kita dipecat karena tidak jujur. Kemudian ketahuan sama mertua, pasti hal itu membuat perasaan menjadi tidak enak. Hal inilah yang kemudian membuat orang gelap mata ingin balas dendam terhadap orang yang telah memecatnya tersebut. Sudah banyak kok contohnya orang yang dipecat kemudian berbalik arah berseberangan dengan si pemecat. Seperti Sudirman Said, Tejo Edi Purcianto, Ferry Mursi dan Baldan, Anies Baswedan, hingga Rizal Ramli. Tidak hanya itu saja, di antara mereka ada juga lu yang sampai sekarang masih konsisten menyerang orang nomor satu di Indonesia beserta keluarganya, yakni Rizal Ramli. Karena begitu dendamnya pasca dipecat dari Kabinet Indonesia kerja dulu, baru-baru ini si mantan Menko Maritim itu berusaha menjelek-jelekan putra Presiden, Gibran Raka Buming Raka dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Ia coba menggiring opini kalau Pak Bas itu adalah bawahan Gibran. Untuk lebih jelasnya, berikut pernyataan politisi yang konon katanya sahabat Ratna Sarumpai tersebut. Sejak kapan Mas Basuki jadi bawahan wali kota? Kopas, Menteri PUPR, Kungker Kesulu, Gibran duduk di meja, Basuki duduk di kursi. Sembari ia menampilkan gambar Pak Bas lagi ngobrol dengan seorang seniman, Sardono Walu Yokosumo, yang di belakang Sardono itu ada Gibran lagi mendengarkan dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Karena pernyataan Rizal Ramli tersebut mengarah kepada menjelek-jelekan keluarga Jokowi, Cuitannya melalui akun Twitter at Rizal Ramli itu pun mendapat sambutan yang luar biasa dari sesama pengguna Twitter yang hatinya sama dengan ex-menteri yang dipecat pada 2016 itu. Berikut di antaranya, Itu namanya makhluk yang tidak tahu tata kerama, wali kota tapi merasa presiden, ujar pemilik akun at D1T07. Begitulah kira-kira kelakuan orang yang merasa paling benar sedunia. Tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi kerjaannya cuma nyolot saja. Persis kayak Kadrun yang lagi mengalami sindrom pramensuasi atau PMS. Namun pernyataan Rizal Ramli itu gak bertahan lama dianggap benar oleh netizen. Lantaran beberapa waktu kemudian, ia diseliding tackle oleh si yang punya acara, yakni Sardono W. Kusumo. Berikut pernyataan Sardono yang mengempaskan pernyataan politisi tua yang tidak laku tersebut. Saya duduk di sini, Pak Basuki di sini. Belakangnya Pak Basuki, Mas Gibran, kita menghadap ke teater. Terus karena gak bisa lihat Mas Gibran, Pak Basuki minta Mas Gibran pindah di belakang saya. Duduk di belakang, kita yang di depan, ini ada tiga tingkat bangku penonton. Saya di tingkat pertama, ini tingkat kedua, dan itu ada tingkat ketiga. Gibran di belakang saya, saya sama Pak Basuki di depan karena kita sedang membicarakan teater. Jadi ini sebenarnya bangku penonton, tidak ada meja, tidak ada kursi. Bangku seperti di stadion, di teater itu. Nah, ini malah Gibran duduk di belakang saya sebenarnya. Penjelasan tokoh tari kontemporer Indonesia itu sudah sangat-sangat gamblang untuk menyangkal yang Rizal Ramli tudukan tersebut. Pertama, karena tempat duduk mereka itu layaknya tempat duduk di stadion. Siapa yang duduk di belakang tentu akan kelihatan lebih tinggi. Dan karena Gibran duduk di belakang, bagaimana ceritanya Pak Bas jadi bawahan Wali Kota Solo itu? Ada-ada saja kelakuan Pak Tua ini. Banyak sekali yang kecewa atas kepemimpinan demokrat, kecuali si Andi Arief, Rahlan, dan berbagai elit kampangan lainnya. Muldoko adalah kunci dari keselamatan demokrat. Muldoko tak akan terima mandat selamatkan demokrat jika tidak kritis. Ditulis oleh Manuel dari SeaWorld.com Melihat Muldoko, saya melihat sosok yang tidak oportunis. Dia bukan sosok yang tipenya mencari kesempatan dalam kesempitan. Dia tidak aci mumpung. Dia tidak mengambil peluang yang tidak diyakininya. Dia juga tidak akan membunuh karir bisnis anaknya untuk berpolitik dan kalah. Kalau dia tidak merasa demokrat hancur, dia pasti akan santai saja menikmati jabatannya dan menjalankan tugas kenegaraannya di KSP. Tapi kenapa dia harus memilih untuk menerima dirinya didaulat sebagai ketum demokrat? Karena dia melihat demokrat sedang kritis. Muldoko, sosok yang penuh dengan perhitungan. Apa yang dia pikirkan terkadang sangat sulit dipahami. Karena dia terlahir dari keluarga yang terbatas. Biasa-biasa saja. Namun nasib baik dan kerja keras didukung dengan rido dari Tuhan. Membuat dia bisa berkarir di militer. Masuk sebagai tentara muda, dia konsisten. Sabta marga diakininya dan dijalankannya dengan teguh. Akhirnya dia pun didaulat menjadi panglima TNI. Menjadi panglima tertinggi dari para kaum tentara dan pejuang-pejuang NKRI. Jabatannya yang sangat tinggi tidak membuat dirinya lupa daratan. Konsistensinya dalam membela NKRI sangat kuat dan tunduk kepada arahan presiden yang saat itu merupakan panglima tertinggi di NKRI sebagai jenderal, tentara, dan ayah yang ingin negaranya, rakyatnya, dan keluarganya aman. Dia benci sama teroris. Aksi-aksi terorisme saat Muldoko menjadi panglima TNI agaknya sulit ditekan. Karena dia ini serba susah, mau berantas harus izin dulu sama panglima tertinggi. Dan sepertinya dari masukan atasan, ormas teroris ini tidak perlu dihabisi. Dugaan penulis saat itu Muldoko tertekan dan ingin mencoba berbuat sesuatu. Tapi waktu membatasi dia dalam menjabat sebagai panglima TNI. Jokowi pun akhirnya harus melepaskan dia dari jabatan panglima. Namun sepertinya Jokowi jatuh hati dengan Muldoko. Ditetapkanlah Muldoko sebagai kepala kantor staf presiden. Dia menengahi setiap birokrasi di tubuh pemerintahan pusat eksekutif. Menteri-menteri Jokowi diatur sedemikian rupa sehingga jalannya roda pemerintahan bisa efektif. Muldoko adalah sosok kalkurator. Dan dia menghitung segala peluang agar negara ini aman-aman saja. Modalnya sebagai mantan panglima juga sangat tinggi. Dia menjadikan negara ini lebih baik dari sebelumnya. Dan lewat pertimbangan-pertimbangan tersebut, Muldoko pun akhirnya menerima mandat dari para mantan petinggi demokrat dan mantan pendiri demokrat untuk menjadi ketua umum. Urusan dia jadi KSP atau bukan, gak bisa kita permasalahkan sekarang. Tidak ada relevansinya antara dia didaulat jadi ketum demokrat dengan apa yang jadi jabatannya saat ini sebagai KSP. Kalau ada yang kuar-kuar minta Muldoko lepas jabatan, suruh mereka minta Jokowi juga cabut Erlangga Hartarto dari Menggo Perekonomian karena dia ketum golkar. Jadi tidak nanggung. Muldoko mengambil langkah dan menerima untuk didaulat sebagai ketua umum demokrat oleh para elit demokrat yang dibuang karena dianggap tidak loyal kepada AHY. Karena dia sudah dengar terlalu banyak hal-hal yang membuat dirinya terganggu secara hati nurani. Dia bukan ingin merebut demokrat, tapi dia ingin menyelamatkan demokrat. Ini kata kuncinya yang tak bisa diganggu-gugat sama sekali. Apalagi dengan keberadaan sepanduk pendukung AHY yang digantung di CPO soal selamatkan demokrasi justru bikin orang antipati dan ilfil. Demokrat harus segera diselamatkan. Tidak bisa dibiarkan autopilot oleh AHY. Seperti SBI yang membuat negara ini autopilot selama 10 tahun. Selama 10 tahun kita melihat bagaimana negara ini autopilot. Penurunan harga BBM menjelang pil pres periode kedua demi popularitas. Kebijakan populis diambil SBI jika dan hanya jika dia ada untung di sana. Itulah ciri khas demokrat yang merupakan sistem integral dengan SBI dan JKS-JKSnya. Sudah waktunya demokrat diselamatkan. Demokrat jangan dibiarkan berkarat. Penunjukan Muldoko sebagai ketum demokrat versi KLB harus segera dilaksanakan. Demokrat versi KLB harus segera disahkan menjadi demokrat versi DPR RI. Sumpah setia kepada AHY yang dilakukan oleh IBAS itu tidak penting. Mereka harusnya sumpah setia kepada NKRI karena yang pilih mereka itu rakyat. Kenapa mereka malah memilih untuk sumpah setia kepada AHY? Memangnya AHY sama dengan demokrat sama dengan rakyat? Bukan. AHY itu anaknya SBI yang dicabut karir militernya demi karir politik yang gagal. Dan seorang ayah yang kasihan karir anaknya rusak diberikan mainan dan kursi ketum demokrat. Itu pun gagal membuat demokrat utuh. Banyak sekali yang kecewa atas kepemimpinan demokrat. Kecuali si Andi Arief, Rahlan, dan berbagai elit gampangan lainnya. Muldoko adalah kunci dari keselamatan demokrat.